dia jalanin, kalo gak setuju bawa mulutnya canggapnya meneng ini ngomong sampe jalan emang bisa gua bilang, eh bocah sih lu lu ngomongin tadi lu gereneng ya tadi, gua tau lu kok panci tau, udah gua baca tau pantesan lu makasih dari standar udah kalo kamu mau ya kerjain, kalo ga ya jangan komen karena ini kan dapetnya deh ratusan miliar dan orang kalo yang belum masuk RDI otaknya ini kan selalu apa iya ya mesti masuk dulu namanya juga pengobatan gak waras ya mesti secara gak waras juga dong nerimanya kan, ini nerimanya secara waras gak bisa terima kasih iya 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 i saya mau gak mau sama RTI biar selesai semua masalah saya jadi seperti itu yang paling utama ya keharmonisan suami istri itu yang lima tahun ini belum begitu baik ya iyalah karena penghasilan kamunya kurang besar jadi semua nih laki-laki yang ada di muka bumi di Indonesia, modulat negeri paksain bisa penghasilannya di atas 100 juta juta gitu ini penghasilannya kok receh ratusan juta lah bahwa 100 juta ada minimal saya gak ngomong gini gak bisa enggak bisa pasti nah gimana cara praktekinnya kamu praktekin aja yang punya RTI maksa kalau punya uang yang sedekat ekstrim kalau gak punya uang ya ibadah ekstrim apa tuh ibadah ekstrim satu sholatnya harus tepat waktu mbak diakobriahnya harus dikerjain berjamahnya gak boleh bolong-bolong sebelum ajar udah duduk di masjid paksain bangunnya jam 00 senyum 41 kali mandi pagi tahajud harus nih baca quran 12 juta tuh paksa paksa iya harus maksa benar juga ya kita harus maksa ya iya lah coba kamu lihat orang bikin lontok atau kamu bikin kue putu emang gak disodok sodok lah kita berbual sama istri nih berbual sama istri pada saat spermanya mau keluar emang lo gak naken enak mama emang lo pada saat spermanya mau keluar lo gim aja gak mungkin jadi emang maksa sekarang kamu mau ikut saya yang mana mau sedekat ekstrim kan kamu gak punya uang ya udah ibadah ekstrim aja gimana ibadah ekstrim ya tadi yang saya ulangin tadi paksain paksain sholatnya tepat waktu paksain paksain mbak dia mbak beliau paksain berjamah mbak beli bolong paksain paksain sebelum ajar udah duduk di masjid paksain kalaupun istri kamu gak mau ngerjain kamu gak mau ngerjain ilmu rd gak apa-apa nanti kamu yang dite banyak ya iya ya iya bos karena dia kan gak begitu percaya iya jangan udah pokoknya tinggal dia kita kasih jatah kalau kita dapat dari Allah awal-awal dari 100 juta kasih dia dia 10 juta yang 90 kita simpen jangan dikasih bisa? bisa mbak ada lagi ya ini kan masalahnya yang itu yang saya disuruh disuruh itu karena saya punya hutan mbak di sini dan itu gak saya kasih tau kan pada istri dia baru tau bahwa saya punya bagian kartu kredit bos itu tamu saya yang jalanin bangun jam 00 senyum mandi pagi bah tahajud baca quran 12 juta itu penghasilannya 11 1 miliar ini hari ini kita lagi doain penghasilannya 10 miliar lah mbok kamu kerjain juga lah biar 1 miliar utang kamu berapa coba ratusan coba ya total piro 150 nah kalau kamu dapat 1 miliar buat bayar 100 sekian kan masih ada 800 sekian nah bulan depan lagi 1 miliar gak buat nyurutang bulan ketiga lagi 1 miliar bulan keempat lagi 1 miliar bulan kelima lagi 1 miliar gitu saya aja bisa kamu gak bisa jadi kamu paksain jam 00 bangun jadi istri mau ngomong apa diem aja udah bangun senyum terus kamu mandi habis mandi kamu tahajud habis tahajud baca quran 12 juta harus 12 juta ya iyalah ya awal-awal 1 ayat hari kedua 1 ayat hari ketiga 1 ayat pelan-pelan lama-lama selesatu juta 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 oke apa-apa kan nanti bisa jalanin syukurin nikmatin ini temen-temen gak kerjain ya mikir abis mikir komen mulutnya apa saya bisa ya gua bilang awal-awal tuh usil tuh pasen gue kayak kurang pasenak aja udah bawa tuh itu jangan kalo memang setuju ya jalanin kalo gak setuju bawa mulutnya cakapnya meneng tuh ini ngomong sampe jalan emang bisa 12 juta gua bilang eh bocah sih lu lu ngomongnya tadi lu gereneng ya tadi gua tau loh gua pasti tau udah gua baca tau pantesan tuh penghasilan standar udah kalo kamu mau ya kerjain kalo gak ya jangan komen karena ini kan dapet nih deh ratusan miliar dan orang kalo yang belum masuk RDI ini otaknya ini kan selalu apa iya ya mesti maksud dulu namanya juga pengobatan gak waras ya iya gak waras mesti secara gak waras juga dong nerimanya kan ini nerimanya secara waras gak bisa oke bisa ya raksa misalkan hari ini cuma seayat gak apa-apa hari ini cuma dua ayat gak apa-apa hari ini cuma satu jus gak apa-apa pelan-pelan mungkin kalo cuma seayat dua ayat dapetnya cuma ratusan ribu mungkin kalo seayat dua ayat dapetnya jutaan tapi kan saya ngajarinnya kan dia miliaran berarti 12 jus Pak Haji aku dapetnya seayat yaudah dapetnya ratusan ribu dari Allah Pak Haji saya dapetnya 2 jus yaudah dapetnya jutaan dari Allah sebenernya saya gak minat saya maunya miliaran caranya gimana 12 jus oke selanjutnya selanjutnya selamat menikmati 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 rekod出来 Terima kasih.